. Raffi Ahmad Pecat pelatih lagi. Francis gantikan Eduardo Almeida di Rans Nusantara FC di Liga 1. . Menjelang akhir Liga 1 2023-2024, Rans Nusantara FC memecat Eduardo Almeida sebagai pelatih. Tim Raffi Ahmad itu kembali memecat pelatihnya. Sebelumnya, Rans memecat Rahmat Darmawan dan Rodrigo Santana. Kini, Rans Nusantara FC memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Eduardo Almeida sebagai pelatih kepala pada Kamis, 29 Februari 2024. . Padahal di awal musim, kepemimpinan mantan Arema FC itu sempat menuai pujian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Eduardo Almeida atas kontribusinya selama melatih Rans FC. Keputusan berpisah ini telah disetujui oleh kedua belah pihak. . Kami juga mendoakan kesuksesan karir coach Almeida pada masa mendatang, kata menir Rans FC, Hamka Hamzah, pada Jumat, 1 Maret 2024. Almeida terdepak karena belum pernah menang pada tahun 2024. Dari tiga laga, Rans kalah dua kali dan sekali imbang. Terakhir, Rans dicukur lima gol tanpa balas oleh Dewa United pada 27 Februari lalu. . Sebagai pengganti Almeida, Rans menunjuk Francis Wewengkang sebagai pelatih sementara. Saat ini, kami masih berjuang untuk mencari posisi aman dari zona degradasi. Kami memberikan kepercayaan penuh kepada coach Francis dan meminta seluruh tim bekerja sama dengan coach Francis memberikan seluruhnya untuk sisa pertandingan di musim ini. Semoga perubahan ini menjadi angin segar dan berbuah hasil yang maksimal untuk Rans FC, lanjut Hamka. .